Apa saja yang orang pikirkan tentang integrasi Israel ke region, yang sangat penting, itu tidak akan terjadi sehingga ada future untuk Palestina. Di masa di mana banyaknya negara Timur Tengah sudah ingin berdamai dengan Israel seperti Maroko, Mesir, dan Uni Emirat Arab, ternyata masih ada negara yang secara terang-terangan menentang Israel, yaitu Jordania. Bahkan dalam pidato publik yang dilakukan Raja Abdullah II sebagai penguasa Jordania, dia dengan berani mengatakan kalau Tengah membidik Israel sebagai target perang. Melihat sikap dari Jordania ini tentu membuat kita penasaran, seberapa kuatkah militer Jordania sampai berani menentang Israel. Padahal, kita sama-sama tahu kalau Israel punya backingan kuat, seperti Amerika Serikat. Seperti biasanya, mari kita mulai dari personil militer yang dimiliki. Siapa sangka, Jordan yang berani menentang Israel ternyata cuma memiliki personil militer minimalis, yakni hanya 170 ribu personil yang terdiri dari 90 ribu personil aktif, 65 ribu personil cadangan, dan 15 ribu paramiliter. Secara hitungan dengan populasinya, jumlah personil militer Jordania ini hanya mencakup 1,5 persen dari total populasi mereka yang mencapai 10,9 juta jiwa. Jika dibandingkan dengan Israel, Jordan atau Jordania jelas kalah jauh, sebab Israel berhasil merekrut hingga 646 ribu personil militer, padahal populasinya lebih sedikit ketimbang Jordania, yaitu di angka 8,9 juta jiwa. Memang hal membingungkan, mengapa orang Jordania tidak ingin menjadi tentara di sana? Karena kalau soal gaji, militer Jordania terhitung lebih tinggi. Gaji militer paling kecil di angka 746 dirham Jordania, atau 16 juta rupiah. Kemudian gaji tertingginya berada di kisaran 1.775 dirham Jordania, atau 38 juta rupiah. Nah, membahas tentang personil militer Jordania, tentu kita tidak lupa dengan pasukan elit mereka, yaitu 71st Special Battalion. Batalion ini berdiri pada tahun 1973 untuk menjawab banyaknya ancaman aksi terorisme di Timur Tengah pada kala itu. Makanya sampai sekarang, unit ini gencar menghadapi ISIS di Timur Tengah. Contohnya, pada tahun 2014 kemarin, di daerah Ar-Rudbah, Afghanistan, dan pada tahun 2016 di wilayah Irbit, Jordania Utara. Dalam menjalankan misi, 71st Special Battalion ini dilengkapi dengan senjata mumpuni ternama. Contohnya untuk Assault Rifle menggunakan M4 Kerbin dengan kecepatan menembak luar biasa 970 putaran per menit. Untuk sniper, menggunakan Barrett M95 dengan jarak tembakan mencapai 6,8 km. Dan pelontar granat yang digunakan adalah M203 dengan kemampuan tembak 7 peluru. Selanjutnya, mari kita masuk ke persoalan anggaran militer. Kita semua tahu ya, tanpa uang, maka militer itu jelas selemah. Dari apa yang didapatkan, Jordania ternyata punya budget militer yang sangat minim, yaitu hanya 1,9 miliar USD atau 28,9 triliun rupiah. Dana ini sekitar 4% dari GDP Jordania yang mencapai 45,74 miliar USD atau 697 triliun rupiah. Jika dibandingkan dengan Israel, Jordania jelas kalah jauh karena Israel dengan garang menggelontorkan hingga 24,3 miliar USD atau 370,6 triliun rupiah. Padahal secara hitungan, Israel juga cuma mengambil 4% dari GDP yang mencapai 488,5 miliar USD atau 7,4 quadriliun rupiah. Ya, bisa dibilang, Israel memang enak menggelontorkan dana sedemikian banyak karena memang jauh lebih kaya. Setelah membahas bagian personil dan juga keuangan dari Jordania, mari kita masuk ke wilayah kekuatan alut sista darat. Bagian ini menjadi penting bagi Jordania jika ingin melawan Israel karena secara geografis. Kedua negara ini meliputi daratan yang begitu luas. Makanya bisa saja pasukan Jordania bertemu dengan alut sista darat andalan Israel seperti tank T-14 Armata. Makanya untuk menghadapi kekuatan darat dari Israel, Jordania memfokuskan kekuatan di angkatan darat. Di lini tank tempur utama, Jordania menggunakan tank Leclerc buatan Perancis. Tank yang bisa bergerak secepat 70 km per jam dan punya daya jelajah 550 km ini memiliki senjata layak diacungi jempol seperti senjata sekundernya yang sudah menggunakan 12,7 mm koaksial M2HB machine gun yang mampu menembak di kecepatan 1.100 putaran per menit. Kemudian, senjata utama yang digunakan adalah Jiat CN120-26-52 120 mm tank. Senjata utama ini sudah menggunakan sistem autoloader yang membuat penggunaan tank lebih efisien dengan kecepatan menembak sekitar 6-10 detik tiap kali tembakan. Mengagumkannya lagi, senjata ini sudah didukung oleh Ethos Thermal Imager yang mampu mendeteksi dan menentukan target di jarak 5 km. Selain persoalan mendeteksi, senjata utama dari tank Leclerc ini sudah bisa meluncurkan berbagai macam amunisi. Mulai dari amunisi ledakan tinggi hingga amunisi berpenetrasi tajam. Jadi bisa dibilang kalau tank Leclerc ini bisa jadi pesaing yang sepadan untuk tank T-14 Armata. Selain tank Leclerc, angkatan daerah dari Yordania juga memiliki kendaraan peluncur roket yaitu 412 HIMARS. Nah, peluncur roket ini punya kekuatan mengagumkan dengan bisa pengincar target sejauh 499 km bergantung pada amunisi yang digunakan. Kemudian tidak lupa juga, pelontar artileri yang digunakan Yordania adalah M109 Hawitzer dengan amunisi bergengsi yaitu M9-82 Excalibur. Amunisi ini merupakan amunisi yang sekarang tengah dibicarakan menyusul keberhasilannya di Ukraina. BBN-XN9 sudah sangat sering amunisi ini menghancurkan tank Rusia. Hebatnya lagi, amunisi ini bisa menjangkau musuh hingga 65 km, jadi akan sangat efektif untuk membongkar formasi serang musuh. Semua alutsis tank disebutkan ini kemudian melengkapi alutsis daerah Yordania yang terdiri dari 1.588 tank, 44.432 kendaraan lapis baja, 545 pelontar artileri, dan 88 peluncur roket. Dari angkatan darat, kita ke angkatan udara. Dalam perang modern, lini inilah yang jadi paling menentukan, karena menjadi yang paling fleksibel dan punya daya serang sangat besar. Untuk memperkuat angkatan udara miliknya, Yordania tidak main-main, karena pada awal tahun 2023 kemarin, negara ini menyetujui pembelian 12 unit jet tempur generasi 4 Amerika, yaitu F-16 yang telah dimodernisasi. Harga satu unit dari jet tempur ini mencapai 350 juta USD atau 5,49 triliun rupiah. Harga ini sebenarnya lebih mahal loh dari F-35 jet tempur generasi 5 milik Amerika, dengan harga satuan yang mencapai 95 juta USD atau 1,49 triliun rupiah. Jika dihitung-hitung, maka total uang yang dikeluarkan oleh Yordania untuk pembelian pesawat ini mencapai 63,6 triliun rupiah. Nah, alasan kenapa Yordania lebih memilih F-16 ketimbang F-35 terletak dari penggunaan yang lebih fleksibel dan mudah untuk digunakan. Bahkan mungkin saja ke depannya, Yordania akan banyak menggunakan pilot perempuan. Selain fleksibel dan lebih mudah diterbangkan, upgrade dari F-16 yang dimodernisasi juga tidak main-main, karena ada 22 peningkatan yang dilakukan. Mulai dari radar, cockpit display, sampai dengan pemasangan perangkat perang elektronik generasi kelima pada generasi keempat. Perangkat perang elektronik yang digunakan F-16 nantinya, diklaim bisa melakukan pendeteksian dini lebih baik, dan bahkan menggunakan sinyal jammer untuk membelokkan peluru kendali. Jadi secara pertahanan jelas lebih baik. Kemudian untuk serangan, F-16 yang diperbaharui ini bisa membawa amunisi AGM-154 Joint Standoff Weapon yang punya jarak menyerang hingga 130 km. Kalau amunisi ini diluncurkan dari atas kota Aman, ibu kota Yordania, maka bisa sampai ke Yerusalem, ibu kota Israel, dengan mudah. Dari darat dan udara tentu saja tidak lupa dengan angkatan laut. Nah di bagian ini Yordania itu lemah banget, karena hanya punya 27 kapal patroli saja, tanpa adanya kapal taktis maupun kapal perang. Tentu saja bagian lemah dari Yordania ini punya alasan kuat, karena secara geografis Yordania itu adalah negara tanpa batas laut luas. Batas lautnya itu hanya secuil di bagian selatan menuju Laut Merah. Jadi makanya Yordania menganggap tidak perlu menaikkan kapasitas militer angkatan laut mereka. Setelah melihat semua spek dari Yordania ini, bisa dibilang kalau Yordania memang wajar bisa menentang Israel, karena punya angkatan darat dan udara yang mumpuni. Lagi pula kalau Yordania betulan melakukan perang terbuka, tentu saja negara dengan penduduk Islam lain yang ikut geram dengan Israel, pasti akan ikut turun tangan. Tapi ya, semoga ya semoga saja tidak akan ada perang lagi seperti yang terjadi di Ukraina sana dan yang sedang terjadi setara. Terima kasih telah menonton!